Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pohon Mak Zaki Nah di video kali ini Mak Zaki mau bikin berbagai macam Varian roti dalam satu adonan Ya bunda Kita menggunakan adonan Ekonomis Tapi hasilnya lembut banget dan enak ya Disini saya juga menggunakan Teknik satu kali resting saja Jadi tidak lama ya bunda Ikutin terus videonya sampai selesai Tapi sebelum lanjut videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru Dari Pohon Mak Zaki berikutnya Terima kasih Simak terus ya Siapkan bahan-bahannya Disini saya ada 250 gram tepung terigu serba guna Kemudian kita tambahkan dengan 30 gram gula pasir Atau sekitar 2 sendok makan ya bunda Selanjutnya saya akan menambahkan dengan 1 butir kuning telur Kita pakai kuningnya saja ya bunda Kemudian masukkan 7 gram ragi instan Atau 1,5 sendok teh ya kurang lebihnya Masukkan 1 sendok makan susu bubuk Kemudian Masukkan 130 ml air Nah airnya ini saya menggunakan air biasa ya bunda Suhu ruang Misalkan kalian pengen kerjanya gak terlalu cepet raginya Kalian bisa menggunakan air es Nah ini kita aduk hingga tercampur merata Saya menggunakan mixer Misalkan kalian mau menggunakan tangan juga boleh ya bunda ya Nah setelah tercampur merata seperti ini Kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam Garam halus ya Kemudian kita tambahkan dengan 30 gram margarin Misalkan kalian mau menggunakan mentega juga boleh Campur hingga tercampur merata Dan adonan menjadi adonan yang kalis ya bunda Disini saya menggunakan mixer agar lebih cepat Misalkan kalian menggunakan tangan Ulunya itu kurang lebih 10 menitan ya bunda ya Nah karena kita akan membuat roti Jadi saya akan bikin adonan ini yang benar-benar kalis ya Agar rotinya itu lembut Nah ini sudah kalis Ciri-ciri adonan kalis seperti ini bunda Jika ditarik seperti ini dia tidak mudah sobek ya Nah kemudian kita ambil adonan Lalu kita akan pindahkan ke alas kerja seperti ini ya bunda Nah jadi kalau kalis permukaan itu sudah lembut seperti ini ya bund Nah ini kita pindahkan ke alas kerja Kita akan taburi dengan sedikit terigu agar nanti lebih mudah Nah kemudian saya akan bagi-bagi adonan ya menjadi 8 bagian Nah kalian disini bisa timbang atau bisa kalian bagi dengan ukuran yang sama ya bunda Nah agar sama rata disini saya akan timbang untuk beratnya sekitar 55 sampai 60 gram ya bunda Kita akan bagi menjadi 8 bagian Nah misalkan kalian pengen kuenya agak kecilan nanti bisa dikurangi ya bunda ya Jadi sesuai selera kita aja untuk besar kecilnya Nah setelah dibagi kemudian kita akan bulatkan ya bunda Untuk membulatkan ini kita urutkan dari yang pertama kita timbang adonannya Lakukan sampai selesai ya Nah kemudian saya akan Beri isian Nah pertama-tama kita akan bikin untuk roti sosis ya bunda Jadi untuk roti sosis ini saya akan ovalkan seperti ini Lalu saya akan pipihkan Nah pipihnya saya menggunakan gelas aja ya Misalkan kalian mau pakai rolling pin silahkan Nah ini saya taruh di tempat cupcake seperti ini dulu Kita sisihkan ya Nah untuk roti sosis ini saya akan bikin dua Untuk saya dan suami saya Kemudian saya akan bikin untuk roti abon Sama kita pipihkan oval seperti ini Saya akan beri isian abon ayam Saya menggunakan abon eceran ya bunda yang premium Kemudian kita tutup seperti ini Lalu kita pipihkan kembali sedikit aja Kita taruh di cupcake lagi Kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian saya akan bikin untuk roti Isi meses ya bunda ya Jadi kita akan pipihkan Pinggirannya saja Untuk tengahnya gak usah dipipihkan ya Agar nanti pas permukaan atasnya itu tidak terlalu tipis Dan tidak mudah sobek Kemudian kita beri isian meses atau selai coklat silahkan Kita tutup rapat agar isiannya tidak keluar Kemudian kita taruh di cupcake bulat seperti ini Sama untuk varian mesesnya Saya akan bikin untuk dua Untuk anak saya yang suka banget Sampai jumpa Lalu saya akan bikin untuk roti pisang coklat ya Ini sama saya akan pipihkan Agak tipis ya untuk memikinkannya Kemudian setelah itu saya akan beri pisang Saya menggunakan pisang ambon Kalian bebas menggunakan pisang apa saja Seperti ini Kemudian saya akan iris-iris seperti ini ya Lalu saya akan beri meses coklat Lalu saya gulung Nah untuk gulungnya ini hati-hati ya Saya juga tidak terlalu mahir untuk gulungnya Nah kemudian kita taruh di cupcake yang panjang Lalu kita sisihkan Nah selanjutnya saya akan bikin varian untuk keju Jadi sama saya bulatkan Saya pipihkan seperti ini Lalu kita beri keju di dalamnya Nah untuk kejunya bebas Saya menggunakan keju sedar ya Kalau kalian mau pakai mozzarella juga boleh Kemudian yang terakhir ini akan saya pipihkan saja Karena nanti kalau sudah matang Saya akan beri untuk topping Kacang ya bunda ya Atau untuk toppingnya Disesuaikan dengan selera kalian masing-masing saja ya Nah disini saya akan beri untuk topping sosis ya bunda Yang tadi sudah saya bagi Jadi saya beri sosis di atasnya seperti ini Bebas memakai sosis apa saja Kemudian kita oles menggunakan saus sambal Kita oles bagian permukaan atasnya Termasuk dengan sosisnya ya Nah setelah itu saya akan beri mayonaise Ini maaf mayonaise-nya agak susah ya bunda Karena ini baru keluar dari kulkas Lalu saya akan taburi menggunakan daun oregano Selain oregano kalian juga bisa menggunakan parsley ya Tapi disini saya tidak punya Jadi saya cuma pakai oregano saja Kemudian saya akan beri keju sedar parut di atasnya Seperti ini agak lebih gurih Sudah kemudian kita sisikan Nah untuk yang isian abon tadi Saya akan oles-oles saja Saus sambal di atas permukaannya Seperti ini ya bunda Kemudian untuk yang pisang coklat Saya akan oles menggunakan putih telur di atasnya Selain putih telur kalian juga bisa menggunakan susu cair Ini boleh Kemudian agak lebih cantik Saya akan beri mesos di atasnya Seperti ini Nah ini kita sisihkan Kemudian untuk yang roti mesos Kita akan celupkan ke putih telur Lalu kita beri mesos di atasnya seperti ini Kalian juga bisa selain putih telur Untuk celupan bisa menggunakan susu cair Nah yang untuk keju sama Tinggal taruh toping keju di atasnya Kemudian untuk yang polosan ini Saya diamkan saja ya Nah setelah selesai semuanya Kemudian ini baru kita resting ya Atau kita istirahatkan Kita istirahatkan dengan waktu kurang lebih 45 sampai 60 menit Tergantung cuaca di daerah kalian masing-masing Bisa lebih cepat Bisa lebih lambat ya Sampai dia mengembang 2 kali lipat lebih besar Nah setelah di resting ini hasilnya Dia sudah mengembang Dan ini siap kita panggang ya Ini tadi saya restingnya agak lama ya Karena cuaca di daerah saya ini masih dingin banget Jadi ada satu jaman lebih Tapi gak masalah yang penting gak over resting ya Nah saat kita resting tadi Saya juga sudah memanaskan oven ya Jadi panaskan oven terlebih dahulu Dengan waktu 15 sampai 20 menit Menggunakan api sedang Pastikan ovennya harus benar-benar panas Agar panasnya merata ya Tadi kita diamkan Nah kemudian ini bisa kita oven Atau kita panggang Kita panggang dengan waktu kurang lebih 15 menit ya Tergantung oven kalian Jadi sesuaikan saja Karena setiap oven itu memiliki sifat yang berbeda Nah ini ya hasilnya Yang sudah kita panggang tadi Dia mengembang lagi lebih besar ya bunda Cantik banget Nah dalam keadaan panas seperti ini Kita bisa oles-oles dengan margarin Atau mentega di atasnya Agar lebih moist rotinya Setelah dioles Kemudian kita diamkan hingga dingin ya Nah setelah dingin Untuk varian yang polos tadi Saya akan oles menggunakan coklat gliss di atasnya Untuk diberi topping kacang Nah untuk coklat gliss ini Saya menggunakan rasa tiramisu ya Tapi ini opsional Kalian mau pakai buttercream juga bisa Atau pakai margarin saja juga bisa ya Jadi sesuai selera saja Kemudian kita taburi kacang sangrai di atasnya Seperti ini Untuk varian yang kacangnya Nah ini hasilnya Kemudian untuk yang varian abon Saya akan oles menggunakan filling Nah ini fillingnya Terbuat dari mayonnaise dan susu kental manis ya Untuk perbandingannya 1 banding 1 Kalian nanti diukur saja Kemudian kita beri abon di atasnya Nah ini dia Roti abonnya Dan ini siap kita sajikan ya bunda Nah bunda ini hasilnya Berbagai varian roti Yang sudah kita bikin tadi ya Nah untuk penyimpanannya Kalian bisa bungkus menggunakan plastik OPP Atau di tempat tertutup ya bunda Agar si roti masih lembut Dan moist ya bunda Dia tidak keras ya Karena kena udara Nah bunda sekian dulu ya video dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jika kalian suka Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru Dari pohon makzaki berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur suun Dadah